Ada pun dari murid-muridnya Az-Zuhri, maka masih banyak yang lain selain dari Ibnu Uyaynah yang lebih kuat. Dan berkata Imam Ahmad, Asbatun Nas fi Amr Ibni Dinar adalah Sufyan Ibnu Uyaynah. Hafidun Lahu, gulitofi hadis Al-Kufiyyin. Maka dia min asbatin nas dari hadis-hadis Amr dan ada sedikit kesalahan dari periwayatan orang-orang Hufah. Maka Imam Ad-Darukudni mengatakan Hafidun Sikoh. Dan Bisir Ibnu Mufadol yang hidup sezaman dengan Sufyan Ibnu Uyaynah memujinya. Memujinya. Tidak aku dapati di kolong jagad ini orang yang menyerupai Sufyan Ibnu Uyaynah. Maka lihat bagaimana Bisir Ibnu Mufadol seorang alim di zamannya. Memuji Sufyan Ibnu Uyaynah alim di zamannya. Maka inilah ya ibadallah dari para ulama terdahulu. Maka mereka tawaduh melihat orang lain lebih ilmunya daripada dirinya. Maka tidak ada hasad iri dan dengki menjegal dakwah teman sendiri. Tidak ada da'i salafi ahli sunnah dari zaman dulu sampai zaman na'u. Bahkan yang jadi do'hir wa ta'awanu alal birri wa taqwa kamakola ta'ala. Saling membantu atas kebaikan dan ketakwaan. Maka membantu di sini bisa dengan saling mengunjungi, saling berziaroh, saling memberikan salam dan saling memberikan sarana dakwah. Maka diundang untuk mengisi di ma'ahatnya, diundang untuk mengisi di tempat-tempat yang biasa dia mengisi. Maka itu yang juga termasuk wa ta'awanu alal birri wa taqwa dan juga jika mampu dia ditanya dan memujinya di hadapan manusia mendukung dari dakwahnya. Maka ini yang dilakukan oleh para ulama. Maka Bisir Ibnu Mufaddal mengatakan bahwa Sufyan Ibnu Uyainah tidak ada tandingannya di kolong jagad dari keilmuannya. Padahal dia alim yang besar. Namun tawabu melihat kepada orang lain lebih dari dirinya. Tidak dia ingin menjadikan dirinya sebagai marja, sebagai sumber. Yang lain tidak berhak untuk menyebarkan dakwah kecuali dirinya. Yang lain tidak berhak untuk menjadi best of the best, tidak butuh kepada yang lain kecuali dirinya. Maka ini bukan dari menhaj da'wah ahli sunnah. Menhaj da'wah ahli sunnah meskipun dia aklamu ulama rendah diri. Dan tiga tidak arogan. Dan tidak hegemoni. Merasa dirinya number one, maka semua harus izin kepadanya. Semua harus tunduk kepadanya. Dan kekuasaannya hegemoni membuat seakan-akan dia menjadi marja. Dan tidak boleh ada acara-acara kecuali harus berhubungan dengan dirinya. Dari satu pintu dari dirinya, tidak. Maka inilah dakwah yang ta'awun dari zaman dahulu sampai zaman now. Dan ini dikarenakan ketawaduan dari para as-salaf dalam ilmu mereka. Berkata Sufyan al-Tawri, Dha'ka ahadul ahadain, maka na'agrobuhu. Dan berkata Abdurrahman ibn Mahdi, A'lamunas bi'hadith ahli hijaz. Maka ahli hijaz maknanya adalah su'udiyah sekarang. Maka dia termasuk orang paling berilmu di Makkah. Maka disebutkan sebagai alim dari Makkah. Di zaman At-Itba At-Tabi'in. Dan berkata Ali ibn al-Madini, Ma'fi ashabi zuhri atkon min ibni uyaynah. Dan dia mengatakan, Bua imamun fil hadith mundu arba'ina sanah. Lihat Ali ibn al-Madini. Yang imam al-Bukhari melakobinya dengan hayatul wadi. Sebagai the redless snake. Atau imam al-Bukhari mengatakan, Mas tasgortu min syekhi ilamin Ali ibn al-Madini. Aku tidak merasa rendah dari guru-guruku jika duduk di hadapannya. Kecuali duduk di depan Ali ibn al-Madini. Ibn al-Madini alim di ilmi al-hadith dan ilmi penyakit hadith. Imam al-Bukhari yang agung. Yang banyak dari guru-gurunya itu kalah ilmunya dengannya. Namun dia merasa takut dan merasa kecil di hadapan gurunya Ali ibn al-Madini. Hamad, musafir, tuh. Maka inilah kedudukan dari Sufyan ibn Uyaynah. Dan bahkan imam al-Syafi'i Muhammad ibn Idris. Lawla malik wa Sufyan ladahaba ilmul hijaz. Maru'aytu ahadan akaf anil fatiyah minhu. Maka berkata imam al-Syafi'i dan imam al-Syafi'i hidup Di zaman setelah Muhammad, setelah Sufyan ibn Uyaynah Beda satu tingkat dia termasuk di Tobakah yang ke-9 Dari Itba Utabi'in yang Sogir. Maka dia dapati bagaimana Sufyan ibn Uyaynah Mungkin sempat menjadi gurunya. Dia katakan jika tidak ada imam malik yang di Madinah Dan Sufyan ibn Uyaynah yang di Makkah Maka akan hilang ilmu hadis di negeri Hijaz Yakni Su'udiyah, Nau. Maka ucapan imam al-Syafi'i menunjukkan bahwa Imam Malik dan imam Sufyan ibn Uyaynah Sama-sama menjadi penjaga gawang di Al-Haromin Di kota Makkah dan Madinah. Dan Yahya ibn Said Al-Kotan Juga yang hidup di Tobakah yang ke-9 imam agung di zamannya Dia mengatakan Amamul Qaum Imamul Qaum mundu arba'ina sana Bahwa dia menjadi imam muhadithin semenjak 40 tahun Dan berkata Yahya ibn Ma'in Yang intinya Menisikohkan dari Sufyan ibn Uyaynah Kemudian meriwayatkan An-Soleh Maka Soleh disini Soleh ibn Qaisan Al-Madani Dan dia Ad-Dawusi Ad-Dawusi dari mana? Dari Yemen Seperti Abu Hurairah Namun orang tuanya sudah tinggal dari dulu Di Madinah Menjadi Al-Madani Dan beliau hidup Di Tobakah yang ke-4 Maka disini bagaimana Sufyan ibn Uyaynah Yang dia hidup di Tobakah yang ke-8 Sufyan ibn Uyaynah Hidup di Tobakah yang ke-8 Dari Idba Utabi'in yang mutawasid Meriwayatkan kepada Soleh ibn Qaisan Di Tobakah ke-4 Dari Sigur At-Tabi'in Maka ini menunjukkan bahwa Dia rohal Seperti kami sebutkan Dia mencari Para muhadithin Dengan sanat yang ali Maka Sufyan ibn Uyaynah Itu kelebihannya Makanya dia menjadi orang paling kuat Di riwayat Amr ibn Uyaynah Dikejar Amr ibn Uyaynah Duduk dengannya Ambil sedot Ilmu-ilmunya Di absorption Kemudian mendengar Ada Imam Az-Zuhri Datang juga ke Imam Az-Zuhri Dan menyedot Dan mengabsorpsi Dan mentransfer ilmu-ilmunya Sehingga dia menjadi Murid dua imam yang agung Dan tidak tanggung-tanggung Dia lebih baik Dari murid-murid yang lainnya Maka dia disebutkan tadi Oleh Imam Ahmad Murid terkuat dari Imam Az-Zuhri Juga kata Ali Ibn Uyadini Dan murid terkuat dari Amr ibn Dinar Maka ini menunjukkan bahwa Dia Tolabul ilm hakiki Maka insya Allah Kalian menjadi seperti itu Waktu kalian untuk menuntut ilmu Tidak Kalian malah belajar Bingung Saya mau jadi apa Akhirnya belajar dua tahun Tiga tahun Pak Bosan aku belajar Mau jadi apa Mau jadi PNS Mau jadi polisi Atau mau kuliah Berapa banyak dari Keluaran Pondok pesantren Akhirnya jadi kuliah Setelah kuliah Akhirnya ketemu Mahasiswi Pacaran Kemudian menjadi orang awam Dan bahkan Meninggalkan ilmu Yang dia pelajari Bertahun-tahun Itu karena Pertama tidak ada Taufik Dari Allah Di saat menuntut ilmu Menuntut ilmu Tidak mendapatkan Taufik Banyak sebabnya Karena dia Mungkin Tidak ikhlas Menuntut ilmu Karena Allah Akhirnya dia tidak Mempunyai target Apa sih tujuan dia Duduk di pondok Pesantren ini Gak tahu Pokoknya Bapak saya Memasukkan saya Kesini Akhirnya dia Orang lain menghafal Dia merenung Kenapa aku terdampar Di pondok ini Bapaknya ingin Menjadikan dia seorang Dai ilallah Namun anaknya Tidak tahu Masalah Untuk dirinya Maka ini Perhatian bagi kalian Bapak-bapak Kalian Memasukkan kalian Disini Ingin menjadi Kalian Dai Maka Fokus Pada kalian Untuk belajar Bukan untuk Contohnya Malah Sibuk bagaimana Cara mendribble Bola Dan bagaimana Cara wantu Yang baik Dan benar Akhirnya Jebol dari sini Jadi Pemain Bola Nomor 1 Di U19 Menjadi Pemain bola Umur 19 Indonesia Tim Nasional Ini Salah jalan Tinggal Disini Untuk Belajar Ilmu Agama Bukan Jadi Pemain bola Yang Terbaik Al-Muhim Itu Hanya Sekedar Misal Kalian Harus Tahu Apa Tujuan Kalian Kesini Dan Kenapa Bapak Kalian Menyimpan Kalian Disini Bukan Terus Nanti Mengeluh Pak Aku Bosan Aku Ingin Menjadi Polisi Aku Ingin Kuliah Dan Setelahnya Maka Kembali Kepada Soleh Ibnu Kaisan Bagaimana Sufyan Ibnu Uyainah Di Tobaqah Yang Keempat Dari Tobaqah Al-Wusto Min Itba Utabi'in Mengambil Ilmu Dari Soleh Ibnu Kaisan Di Tobaqah Yang Keempat Dan Ini Kebiasaan Imam Ibnu Uyainah Dia Menjadi Asbatunas Di Imam Az-Zuhri Imam Az-Zuhri Tobaqah Keberapa Keempat Dan Dia Menjadi Imam Murid Terbaik Dari Amr Ibnu Dinar Amr Ibnu Dinar Di Tobaqah Yang Keempat Dari Kelompok Tabiin Maka Inilah Kebiasaan Imam Ibnu Uyainah Yang Mana Dia Dulu Meninggalkan Kufah Dari Semenjak Dia Kecil Belajar Dan Belajar Dan Belajar Maka Anah Menginginkan Antum Seperti Itu Sekarang Kalian Berumur 14 Tahun 15 Tahun Disini Sudah Bertahun Tahun Pergi Ke Yaman Belajar Dengan Masyaikh Di Yaman Maka Bisa Kalian Pergunakan Waktu Yang Panjang Karena Kalian Masih Kecil Belajar 6 Tahun 10 Tahun Pulang Ke Indonesia Maka Sudah Banyak Ilmunya Alhamdulillah Yang Jelas Mulai Dari Sekarang Fokuskan Kalian Dalam Menuntut Ilmu Dan Tujuan Kalian Kesini Untuk Menuntut Ilmu Jangan Berpikir Ke Kanan Dan Kekiri Sehingga Seperti Orang Yang Telah Lewat Belajar Disini Akhirnya Setelah Satu Tahun Mendengar Kita Khobar Kuliah Atau Mendengar Kita Khobar Masuk SMA Kembali Atau Bahkan Masuk Kepada Kondok Pesantren Yang Malah Bermadhab Umum Yang Tidak Jelas Manhajnya Dan Ikhtilat Dan Ada Marching Band Maka Oleh sebab Itu Fokuskan Kalian Dalam Belajar Dan Tujuan Kalian Disini Untuk Belajar Ilmu Agama Tidak Untuk Yang Lainnya Soleh Ibnu Kaisan Barak Allah Fikum Maka Dia Adalah Al-Madani Juga Kalau Tadi Al-Maki Sufyan Ibnu Yainah Maka Disini Al-Madani Dan Soleh Ibnu Kaisan Hidup Di Tabakoh Yang Keempat Tabakoh As-Sugro Minat Tabiin Yang Mana Kebanyakan Periwayatannya Dari Kibar At-Tabi Tadi Tadi Tadi